Intro Adanya dua orang pasien dalam perawatan dari desa Wuran kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Dori Silvanus, Palangkaraya sehingga tim gabungan penanganan darurat penyebaran COVID-19 melakukan penyemprotan disinfektan di desa tersebut Tim gabungan penanganan darurat penyebaran COVID-19 yang melakukan penyemprotan disinfektan ke desa Wuran dilepas oleh Waktur Bupati Bartim, Habib Syait Abdul Saleh Al-Khudri didampingi sekda Kapolres, Wakapolres, Perwira Penghubung Kodim 1012 Buntok, Kepala Dinas Kesehatan dan anggota tim gabungan lainnya Sekretaris daerah Bartim Eskop mengatakan bahwa kegiatan ini khusus melakukan penyemprotan di desa Wuran karena pasien PDP ini sempat 2 kali 24 jam tinggal di desa ini PDP Bartim saat ini berjumlah dua orang, sebelumnya hanya satu yaitu anak yang berumur 2,5 tahun namun kemarin ditetapkan lagi ibu anak tersebut sebagai PDP sehingga Bartim menjadi zona kuning, yang sebelumnya merupakan zona hijau ungkap sekda yang juga ketua penanganan COVID-19 Bartim tersebut Menurut Eskop, PDP tersebut datang dari Jakarta melalui Palangka Raya langsung ke desa Wuran namun demikian berdasarkan informasi Kepala Puskesmas dari Kecamatan Karusen Janang mereka sudah memberi informasi terlebih dahulu sebelum pulang sehingga oleh pihak keluarga pun mereka disiapkan rumah tersendiri bahwa pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 ini saya ditunjuk sebagai ketua di penanganan COVID-19 ini pun sudah sebagian besar dan harapannya memang kalau kami melihat ini baik dari tingkat tim kebukaten di tingkat kecangatan bahkan di tingkat desa secara semadaya dia juga menambahkan kehadiran tim ini selain melakukan penyemprotan disinfektan juga memberikan pemahaman bahwa pasien PDP tersebut tidak ada melakukan kontak dengan warga Wuran lainnya Sementara itu, Kapolres Bartim AKBP Hafid Susilo Herlambang Esika melalui kabar OPS AKP Nuzakir Mukhlis menjelaskan personil yang melakukan penyemprotan disinfektan di desa Ura sekitar 100 orang yang terdiri dari TNI Polri, Dangkar, Sarkol PP dan petugas lainnya total yang disiapkan ini sekitar 100 orang 100 orang dari sini dimisiapkan steknya dari Polres dan dari TNI dari Barita Timur, Ahmad Faridzali, Haji Suryansa, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!